Warta warna, warta, warta. Sepeda motor ini rusak parah setelah tertabrak kereta api berantas jurusan Blitar Pasar Senin di perlintasan tanpa palang pintu, desa kecamatan Mantingan, Ngawi. Akibatnya dua orang wanita yang berboncengan motor, yakni Ranti, 45 tahun, dan Sukini, 35 tahun. Keduanya warga desa Tunggu, kecamatan Gondang, Kabupaten Seragen, tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan maut itu bermula saat korban hendak menyeberang di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di desa Mantingan. Diduga pengendara motor kurang hati-hati sehingga saat melintas tidak tahu ada kereta api berantas yang melaju kencang. Akibatnya pengendara motor yang berboncengan itu tertabrak hingga keduanya tewas dan sepeda motor korban rusak parah. Kedua korban bahkan sempat terpental hingga 50 meter dan satu korban diantaranya masuk ke selokan pinggir rel kereta. Di timur berhenti, menemper, dapat laporan menemper satu sepeda langsung untuk pihak stasiun Kedung Bandeng langsung menuju lokasi. Terus yang sampai di sini yang dilihat apa? Untuk ke sini kan saya sendiri lari pak. Kalau kendaraan ke sini lama pak. Tidak ada akses jalan, jadi lari. Sampai sini sudah banyak kerumunan masal. Berapa korban itu yang melepator? Dua orang pak. Itu mengendarai motor atau? Mengendarai motor. Sementara masih dalam penyelidikan. Karena kaitannya dengan palang ini memang tidak ada pintu palangnya. Sehingga pada saat kereta api melintas bisa dimungkinkan kurang mendengar atau kurang hati-hati sehingga terjadi tumbuhan kereta api sini. Polisi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sepeda motor korban yang rusak sebagai barang bukti. Jenazah kedua korban tewas dievakuasi ke rumah sakit umum daerah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk divisum. Warga setempat diminta lebih berhati-hati saat melintas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu.